Hai rekan-rekan traders, jumpa kembali dengan saya Tommy Yu di CSX Pro ID dan di video kali ini saya akan membahas tentang Q&A dari Forex Broker yaitu Alpha Success Corp dan juga Lego Market setelah yang satu ini Sebelum memulai saya ingin menyampaikan bahwa kenapa video ini tuh saya buat ini adalah respon dari dua video yang saya buat sebelumnya yaitu video tentang review broker Alpha Success Corp dan juga tentang broker Lego Market LLC respon yang ada itu cukup surprise ya baik itu pujian maupun hujatan baik itu bulian maupun positif maupun negatif lah banyak beberapa yang simpang siur begitu ya banyak masing-masing berkomentar begitu dan saya ingin mengklarifikasi melalui video ini perlu saudara ketahui bahwa saya itu mereview broker Forex nya jadi bukan saya mereview robot atau penyedia robotnya jadi mohon dibedakan ya karena banyak yang tanda kutip itu menyerang saya terhadap robotnya begitu saya nggak nge-review sama sekali robotnya jadi mohon saudara dapat lebih jelas ya membagi antara hal ini yang ketiga adalah sikap saya terhadap komentar yang ada itu saya menghargai setiap komentar yang ada baik itu positif maupun negatif dan masing-masing orang punya menurut saya punya kebebasannya sendiri sendiri ya Anda tidak perlu bersetuju dengan saya kok jadi memasih-masing memiliki pendapat yang bebas jadi silahkan saja mau diikutin atau tidak untuk yang video kali ini saya akan close komennya karena saya tidak mau ini seperti bola liar yang tidak terkendali jadi nah masing-masing itu nanti antara kubu yang satu dengan kubu yang lain itu saling berperang di komentar begitu dan membuat ini seperti apa perang antara dua supporter sepak pula yang sedang ribut begitu ya dan saya akan menutup komen yang ada di video ini karena habis video ini selesai saya akan move on dengan topik-topik yang lain jadi saya kalau tidak terpaksa sekali saya tidak akan melanjutkan topik preview broker ini untuk yang berikut ini saya akan highlighted komen-komen yang menurut saya cukup menarik untuk nanti kita analisa dan saya jawab bersama-sama yang pertama saya akan membahas tentang komen dari broker Lego Market LLC ini Pak info terakhir sekarang Lego Market terlisensi di ASIC dan juga menjadi partner dari RBG Market mohon bantuan reviewnya Pak ini juga ada dari komen dari Pak Brasali Bukankah butuh waktu minimal satu tahun evaluasi dari badan pengawas seperti NFA ESIC dan semacamnya bagi sebuah broker registered keregulated mohon penjelasannya katanya Lego Market sudah teregulasi ASIC bagaimana cara ceknya terima kasih sebelumnya di video review broker tersebut saya tentang NFA clear ya NFA itu belum teregulasi hanya terdaftar saja untuk yang ASIC ini saya coba review sedikit bisa sedang berada di websitenya Lego Market kita akan lihat di bagian paling bawah ya kalau anda scroll kebawah itu anda akan menjumpai disini ini barusan di update yaitu disini ada informasi tambahan di video sebelumnya saya nggak ini nggak ada ya register untuk ASIC dengan company number itu 65 sekian 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 nah ini anda dapat copy paste anda copy anda paste ke Google kemudian anda akan cari ketemu informasi yang di ASIC itu seperti ini saudara saya sudah langsung bukakan untuk biar cepat aja ini Lego Market Capital eh Lego Market LLC seterusnya ini ABN nya nomor sekian ya nomor yang tadi ya kemudian statusnya apa registered nah ABN ini sebenarnya adalah mirip kalau di Indonesia itu pendirian PT jadi disini kelihatan bahwa Lego Market ini sudah meridikan semacam PT begitu ya itu di wilayah Australia nah kapan didirikannya itu kalau kelihatan tanggal disini registration date nya itu tanggal 8 September 2021 jadi baru saja ya baru barusan ini diberdiri tetapi lisensinya ini masih belum berhak untuk menyelenggarakan financial services di Australia jadi perusahaan yang berhak untuk menjadi broker resmi itu adalah yang memiliki lisensi itu namanya AFSL Australian Financial Services License nah saya ambil contoh ya kalau anda lihat di bawah ya anda Scroll down ke bawah ini ini akan terlihat disini bahwa dokumen type yang dia serahkan adalah application for registration as proprietary company jadi ini registrasi PT ya saya akan berikan comparison saya sudah buka disini ini adalah Global Prime ini adalah salah satu partnernya JSX Pro juga dan kalau anda lihat dia registration nya 2010 ya dari cukup lama ya udah 11 tahun dan kalau anda lihat di bawah ini itu nanti urut-urutannya begini ini tahun 2010 dia application registration as proprietary company persis seperti yang Lego tadi ya nah kemudian pada tanggal 5 Januari 2011 dia apply application nya ini AFS license jadi ketika sudah mendapat AFS license ini baru yang namanya itu berhak untuk menyelenggarakan atau berhak untuk menjadi forex broker jadi dalam halnya Lego Market ini dia hanya sampai dalam tahap mendidikan PT belum maju sampai ke AFS nah mungkin ada satu ada waktu tunggu periode satu tahun ya that's ok tetapi pada saat ini belum nanti kalau sudah ya bagus artinya kan dari Lego Market sendiri sudah resmi menjadi forex broker teregulasi di Australia Oke pertanyaan berikutnya adalah kalau review jangan hanya salah satu Pak review semua jangan terkesan pilih-pilih dan sebenarnya itu awalnya memang rencana saya mau di review semua cuman melihat banyak sekali keributan yang terjadi di di komen-komen ini saya nggak mau memperpanjang jadi ya dua broker ini aja deh kalau teman-teman mau review sendiri saudara mau review broker-broker yang lain apakah Max Global atau centred atau yang lain-lainnya saya rasa dua contoh dari video ini itu sudah bisa dijadikan dijadikan bahan untuk teman-teman bisa review sendiri jadi tujuan utama dari channel JSX Pro ini adalah memberikan edukasi supaya teman-teman itu bisa melakukan riset sendiri jadi dan supaya tidak berkembang terlalu jauh karena saya mau move on ke topik-topik yang lain jadi topik broker ini never ending lah nanti ya Oke lanjut ya quest brokernya Lotus karena banyak sekali nih ya Lotus Orbitrate 9527 Triumph FX Broker Exness Simple FX Vantage Net89 ini yang Max Global dan lanjut ya izin tanya pak wiki FX mengapa ada bank Indo seperti panin bank dan pet score rendah nah di wiki FX ini adalah suatu lembaga rating ini kalau nggak salah dari China dia tidak merating bank-bank jadi kalau bank-bank Indo ini kan memang regulasinya dibawa OJK jadi memang saran saya adalah jangan melihat rating bank-bank Indo ini dengan menggunakan VKFX ya karena VKFX ini untuk forex broker berikutnya kalau misalkan scam saya mah udah BEP bahkan udah untung kalaupun brokernya spam ya nggak masalah semoga aja awet risiko tanggung penumpang dikomen oleh Tom Tekno masalahnya kalau anda ajak orang kan tidak paham suatu saat scam maka anda menjerumuskan orang tersebut kecuali memang yang gabung ini pemain money game nah yang ingin saya garis bawahnya adalah bahwa semua nggak semua orang itu tahu bahwa forex itu ada resikonya jadi ini yang yang banyak orang itu atau orang yang khususnya awam nggak ngerti itu dia pikir semuanya itu selalu menghasilkan profit ini yang perlu kita luruskan bahwa di dalam setiap skema apapun trading manual ataupun pakai robot itu selalu ada resiko terutama di forex itu itu resikonya besar sekali dan ini banyak orang yang nggak tahu bisa kena margin call bisa kena loss dan seterusnya itu yang kadang-kadang orang hanya ngeliat yang positifnya saja dan mereka menjemplungkan dananya tanpa harus tanpa mempelajari resikonya dan dia pikir selalu profit dan ini yang yang kita perlu edukasi kepada masyarakat Oke kita lanjut ya Pak Tommy umur ATG bisa berapa tahun saya nggak nge-review saya nggak tahu juga mau berapa tahun hopefully ya bisa selamanya ya selamanya dan saya juga memberikan saran itu di akhir video itu agar yang penting itu poinnya bukan ATG-nya atau apapun provider robotnya tetapi broker forex-nya itu yang menjadi poin utama saya jadi broker forex-nya harus yang kontregulasi berikutnya Om kalau algoritma delay trade itu agar nggak bisa di copy itu sebenarnya ada nggak ya sistemnya karena kebanyakan jawaban dari OP tiba-tiba seperti itu nah ini delay itu ada atau tidak tetapi sejauh yang saya tahu itu di broker yang lain saya sudah mencoba banyak sekali broker mungkin ada pernah sepanjang saya main di forex itu ada delapan sampai sepuluh broker saya cobain macam-macam itu nggak pernah ada yang namanya itu buka posisi itu langsung profit buka posisi akan selalu rugi karena spread jadi kalau bisa di delay sehingga langsung buka posisi profit itu saya nggak tahu belum pernah saya menjumpai seperti itu dan for your info saya tidak buka saya tidak punya akun di di robot-robot trading forex seperti itu jadi saya nggak bisa lihat langsung sendiri begitu saya hanya lihat juga ulasannya Pak Desmond dan seterusnya dan ya menurut saya cukup aneh ya karena belum pernah saya menjumpai seperti itu berikutnya temen gue baru join disini dengan dana kredit nah ini yang saya sangat wanti-wanti kepada teman-teman semua agar tidak apa ya bertanda kutip masuk ke skema robot trading itu atau apapun itu dengan dana pinjeman jadi ini sangat tidak disarankan karena itu harus menggunakan dana dingin jangan menggunakan dana yang digunakan untuk keperluan sehari-hari atau keperluan masa depan anak sekolah membuat merit apalagi sampai minjem dana ya pinjem dana ke orang tua minjem dana ke bank menggadaikan rumah dan seterusnya untuk dicemplungin di ceburin all-in ke skema robot trading seperti ini jadi saya tidak sarankan berikutnya kita masuk ke komentar dari Alpha Success Corp Pak Tommy request dong dibuatkan video edukasi ciri-ciri forex kripto AI yang bergedok money game dan tips menghindarinya agar orang yang masih awam di industri ini teredukasi dengan benar terima kasih Pak Wahidin Din ini komentar yang bagus sekali menurut saya saya sudah buatkan videonya saya sertakan linknya itu ada di sini ya videonya di layar ini linknya saya sertakan di bagian deskripsi jadi itu anda Bapak dapat pelajari berikutnya ini dari Bapak Joseph ini paling gampang membuktikan money game adalah ada dua satu semua membernya janjian WD 100% deposit di tanggal yang sama jadi maksudnya di rush begitu ya ditarik semua sama-sama yang kedua adalah audit mutasi rekening dari exchanger itu digunakan ke rekening perusahaan di duka money game kita lihat uangnya ditaransfer kemana aja nah yang pertama ini kalau ini dilakukan benar kalau yang money game pasti collapse pasti insolven langsung collapse bubar gitu ya nah itu sebabnya ya kasusnya sunton sunton kena kan yang pertama kedua makai AI nyamber ke makai AI ketiga tuh forte karena ketika sunton kena orang-orang pada takut dia WD dan ketika WD supaya ya mereka harus kabur cepet-cepetan gitu ya makanya yang makai AI sama sunton itu saya suspek ya itu kena impact dari WD-annya member-member yang dari sunton yang ketakutan ya so itu akibatnya makanya berefek domino begitu kena semua yang kedua audit mutasi rekening ini kemungkinan susah dilakukan ini mesti dari pihak PPATK yang melakukannya jadi kalau memang dari broker apalagi brokernya kan di luar negeri jadi ya gimana nggak bisa begitu ya kecuali memang ada instruksi dari ya mungkin dari kepolisian begitu untuk mengaudit begitu nah baru bisa masuk ke PPATK untuk melakukan audit dari transfernya kemana-mana aja berikutnya Pak, bisakah Anda mereview saat robot trading kan disinyalir mereka memanipulasi tradingnya tuh Pak seperti analisa tweetnya despond, mohon maaf ya Pak saya bukan member tapi saya sudah capek ditawarin terus dan pada saat saya tolak terlihat saya seperti yang bodoh nggak mau cuan gede ya Pak Himawan ini kalau saya menanggapi yang ini ya memanipulasi trading karena robot oh ini mungkin ada kaitannya dengan yang tadi buka posisi langsung profit nah itu saya sendiri tidak punya akun di robot-robot trading tersebut jadi saya tidak bisa langsung live trading tetapi ya ulasannya Pak Desmond ini saya juga cukup surprise sih sebenarnya kenapa mereka bisa kalau buka posisi langsung positif itu yang membuat saya heran juga sih yang saya ketahui kan nggak pernah ada seperti itu terus yang kedua pada saat ini ya jadi seperti saya yang bodoh menolak nggak mau cuan gede ini menurut saya Bapak nggak usah terlalu dimasukkan ke dalam hati karena bodoh nggaknya kita kan itu bukan urusan mereka itu uang-uang kita kok cuekan saja lah Pak nggak apa-apa nah ini merupakan yang kemarin sempat ribut-ribut itu cukup rame diskusinya itu mengenai MKE 5 yang di-ban nah mengenai ini mungkin saya tidak akan terlalu banyak berkomentar karena sebenarnya ini saya mencuplik dari videonya Pak Ferry kemudian juga saya lihat di videonya Pak Chandra Teja dan juga saya lihat video dari trading santai ya ini saya akan berikan referensi ada 3 video mungkin teman-teman bisa melihat sendiri dan membandingkan sendiri apakah blacklist atau nggak blacklist nah teman-teman bisa lihat sendiri saya kira 3 video tersebut cukup clear ya kalau saudara pelajari sendiri Anda akan mengerti sebenarnya apa yang terjadi oke berikutnya Pak JSX Pro pakai broker apa? boleh dong dibahas agar berimbang informasi yang diberikan ke netizen saya menggunakan broker untuk trading menggunakan AI yang di-install di VPS seperti yang saya sudah buatkan tutorial di seri peternaan uang karena menurut saya ini lebih nyaman daripada menggunakan yang menggunakan provider robot trading dan broker yang saya gunakan itu ada 3 yaitu XM, Hot Forex dan juga Global Prime ini adalah ini videonya saya sudah buatkan cara mereviewnya seperti apa karena 3 broker ini menurut saya bagus dan bukan sempurna ya saya sudah pakai cukup lama XM saya sudah pakai dari sekitar 7 tahunan ya 6-7 tahun lah kalau yang Hot Forex baru 1 tahun ini Global Prime juga baru 1 tahun karena saya mencari beberapa alternatif lain selain XM saya sertakan itu videonya untuk reviewnya di sini ya dan silahkan dipelajari lebih lanjut nanti tentang wiki effects ya ada komentar mengatakan demikian wiki effects bukan barometer utama kemudian ini juga nih wiki effects tidak bisa dijadikan acuan pak karena sistemnya berbayar kalau tidak berbayar otomatis ratingnya jelek memang ada wiki effects ada isu di situ tetapi menurut saya wiki effects itu bukan satu-satunya yang dapat kita gunakan yang pertama memang ini ini komentar yang dari pak juarsa sini bagus ya lebih valid dari regulator yang tercantum contoh AlphaCorp klaim regulasi NFA kelihatannya setelah dicek cuma tempelan jadi yang paling benar itu teregulas atau tidak itu memang dari nomor ID nya jadi kita cek langsung itu sudah paling tepat wiki effects itu hanya membantu kita untuk menjadi referensi acuan saja jadi jangan diterima mentah-mentah juga itu sebabnya saya mengajarkan itu ada tiga kan yang pertama kan wiki effects yang kedua adalah menggunakan forex peace army karena ini rating dari klien penggunanya dan juga yang ketiga ya kita langsung cek langsung di di prokernya ya di lembaga regulatornya kita nggak bisa melihat ini baik atau tidak cuma dari rating dari wiki effects tapi harus dari ketiga berbagai faktor ya nah ini ada yang nyinyir ya terungkap mau dompleng berita yang lagi rame supaya channelnya ikutan rame banyak dapat orang baru kenapa baru muncul ide begini nggak dari dulu saja kan banyak broker janggal tapi awet bertahun-tahun saya sudah buat video yang tiga video itu sudah lama sebenarnya hampir satu tahun yang lalu video saya itu sudah ada 300 ya totalnya di channel JSX Pro dan itu cuma dua video itu nggak impact terlalu banyak lah JSX Pro ini pasti bekerja sama dengan broker bisnisnya hampir sama saja dengan yang namanya trading berbungkus lembaga pelatihan apapun kayak itu namanya jadi sangat nggak etis kalau menjelek-jelekan perusahaan lain ini namanya numpang tenar dari para perusahaan robot wah saya kan nggak jelekin siapa-siapa pak hahaha aduh ayo lanjut deh tercium aroma main belakang dibayar perusahaan serupa DNA Pro review broker net 8 pesanan apakah ada produk lain yang akan di review kalau nggak ada ya fix niatnya menjatuhkan video ini dibayar beneran pendapat pribadi atau konten titipan ya seperti yang tadi saya katakan bahwa saya tidak saya tidak join broker forex trading apapun yang pakai robot kemudian saya tidak dibayar apapun review dua video itu kita lanjutkan nah ini pembahasan menarik pentingnya lisensi itu salah satunya wajib segregated account dana klien tidak dipegang langsung oleh si broker jauh lebih aman betul sekali pak ito narutomo ini ini oke bener banget ya kalau untuk apakah broker beneran diteruskan ke LP nggak tahu info LP sebetulnya nggak wajib makanya jarang banget ada broker yang open soal itu kalau ada broker yang setransparan itu sampai LP nya dikasih tahu bisa dipertimbangkan brokernya itu nah untuk broker yang memberitahu LP nya itu ada pak itu global prime itu kasih tahu ya lihat video ini ini saya kasih linknya ya anda lihat pak broker ini itu kasih tahu LP nya siapa broker yang dikasih tahu LP nya seperti ini ciri-cirinya ya itu itu murni NDD mereka kasih tahu LP nya siapa jadi nggak dibandarin tetapi kerugiannya negatifnya adalah leverage nya nggak akan bisa besar karena ketika mereka lempar ke LP ke atas itu mereka akan terexpose itu kalau leverage nya gede dikasih ke klien itu kalau ada apa-apa harganya nge-gap gitu ya itu exposure resiko nya itu ke broker jadi broker nggak akan kasih leverage besar itu ciri-ciri dari broker yang langsung direct ke LP saya kasih linknya disini semoga bisa nanti dipelajari dan menjadi dapat mencerahkan begitu dunia broker dunia forex banyak serigala berbulu domba yang dikira scam aman-aman yang aku broker legal broker bandar kliennya MC broker nya makin kaya hahaha oke ya memang kita mesti berhati-hati di dunia forex ini banyak broker yang bandar nah soal bandar non-bandar ini saya sudah pernah mengulasnya ya anda dapat lihat di video ini nih ya ini kita lihat bagaimana broker bandar itu zero sum game broker non-bandar dan broker yang hybrid itu mainnya beda-beda ya semoga ini video ini menarik sekali untuk ditonton ya saya encourage anda untuk menontonnya supaya ngerti cara main di belakang dapurnya itu mereka seperti apa pak kenapa tidak buat konten yang mengundang langsung dari pihak DNA dan mengajukan pertanyaan sesuai riset atau apakah riset yang bapak lakukan ingin tunjukkan sudah sharing dulu pak dengan bihak manajemen agar tidak dari sudut pandang satu sudut pandang saja lah orang saya tidak mereview DNA kok ngapain DNA berkomentar juga begitu saya nge-review broker nya gitu ya jadi gak perlu lah saya kasih tau sharing-sharing dulu ke mereka buat apa ya kan oke kesimpulan dari apa yang saya share di kali ini bahwa tujuan video yang saya buat dua video itu adalah untuk edukasi supaya masyarakat itu dapat lebih waspadah dan aware terhadap broker-broker yang tidak teregulasi nah ini yang paling penting ya saya tekankan itu tentang ini regulasi broker nya ya karena sebagus apapun robotnya kalau broker nya itu misalkan skam bawa kabur uang itu ya penyedia robot nya kan juga gak bisa ngapa-ngapain gitu ya karena broker nya kan yang pegang uang dana nasabah yang ketiga adalah ini wanti-wanti saya ya kepada teman-teman jangan menjadikan robot trading ini untuk shortcut artinya saya mengerti banyak orang kena masalah di pandemi ini kehilangan pekerjaan atau bisnisnya turun jangan sampai anda menggunakan uang yang kebutuhan sehari-hari itu untuk trading dicemplungin ke sini ya itu menurut saya ya saran saya itu jangan dilakukan karena berbahaya sekali ya semoga menginspirasi dan mencerahkan terima kasih atas perhatiannya dan nama saya Tommy Yu wujudkan sukses finansialmu bersama GSX Pro dan saya ucapkan salam sukses buat anda dan cuan selalu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati